1221 Muntah, Muntah, Muntah Gigi melintasi tenggorokan, yang membuat Pantian Feng muntah beberapa saat, dan buru-buru menggunakan jarinya untuk mengambil tenggorokan, tetapi gigi sudah masuk ke perut. Sekarang tidak peduli apa yang dia lakukan, giginya tidak akan keluar lagi kecuali dia pergi ke rumah sakit untuk makanan pembuka. Jika dia tidak beruntung dan giginya terpotong menembus dinding perut atau ususnya, dan dia tidak dikirim ke dokter tepat waktu, maka dia tidak punya pilihan selain mati. Bahan gigi pada dasarnya adalah semua kalsium, jika Pantian Feng ingin mencerna giginya di perutnya, itu bukan tidak mungkin, tidak peduli itu jus lambung atau jus usus, tidak ada kemampuan pencernaan yang kuat seperti itu. Bajingan, beraninya kamu melakukan ini padaku, tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah tuan muda dari keluarga Pan? Pantian Feng tidak mencabut giginya, wajahnya berubah pucat, dan dia meraung pada Wei Lei. Dia baru saja di... Tampar dua kali oleh Wei Lei, kepalanya berdengung, setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa berbicara lagi, tetapi suaranya sedikit bocor. Setelah beberapa gigi hilang, suara siapapun akan berubah. Mendengar bahwa Pantian Feng bahkan berani berteriak, Wei Lei tidak akan terbiasa dengan amarahnya, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras ke wajah Pantian Feng. Tamparan ini tidak lebih ringan dari sebelumnya, membuat Pantian Feng merasa seperti dunia. Berputar, hampir pingsan. Setelah luka di mulutnya terkena, rasa sakitnya jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh orang biasa, Pantian Feng menjadi pucat karena kesakitan dan melolong dengan keras. Ah ah ah! Pantian Feng benci dia tidak membawa seseorang ke sini. Jika dia tahu bahwa pembantu Luo Cheng memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti akan membawa pengawalnya sendiri ke sini. Selama seseorang melindunginya, Pantian Feng berpikir dia tidak akan pernah menderita kerugian. Seperti itu, dan perasaan marah dan menyesal membuatnya hampir gila. Sejak kecil, dia adalah tuan muda yang dihormati dari keluarga Pan, dan tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Tapi sekarang, dia telah dipukuli menjadi kepala babi. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada makan kotoran. Keluhan di hatinya telah mencapai ekstrim, tinjunya terkepal keras, dan dia ingin merobek semua yang ada di depannya. Sayang sekali. Dengan Wei Lei menatapnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin banyak emosi yang menyesatkan ini, semakin besar di dalam hatinya, jika atmosfer Pantian sedikit lebih besar, diperkirakan dia akan langsung pingsan. Ah, melihat Pantian Feng ditampar dua kali oleh Wei Lei, Huang Fang Fei yang tidak jauh dari situ, berteriak keras. Kamu, kamu berani menamparkan Tuan Muda Tian Feng, mungkinkah kamu masih hidup? Lelah Bengkok, apakah Anda tahu bahwa keluarga Pan adalah arti dari empat raksasa di Jian Ye, dengan aset hampir 10 miliar. Anda berani menyakiti Tuan Muda Tian Feng, Anda menghancurkan kepala Tai Sui. Meskipun Wei Lei menamparkan seperti kipas telapak tangan, bukan di wajahnya, tetapi melalui penampilan Pantian Feng, dia juga bisa merasakan betapa sakitnya itu. Tiga. Karena Pantian Feng bersedia membantunya melampiaskan amarahnya, maka saat ini, Huang Fang Fei secara alami akan membalas dan membantu Pantian Feng untuk men. Kucapkan beberapa patah kata. Sebelum Ye Ling Tian dan yang lainnya bisa menjawab, Huang Fang Fei menunjuk mereka dengan marah, dan berkata dengan kejam. Saya pikir Anda pasti telah memakan empedu hati beruang dan macan tutul, dan menyebabkan Tuan Tian Feng terluka begitu parah, kalian semua harus memberi dia kehilangan nyawanya. Sebelah Sui Lei mencibir, mari kita kehilangan nyawanya, dia pantas mendapatkannya. Hahaha. Huang Fang Fei tertawa terbahak-bahak, aku saya. Khawatir Anda masih tidak tahu, dua tahun yang lalu, ada seorang pria yang mengaku sebagai seniman bela diri yang kuat, menyinggung Tuan Muda Pantian Feng, dan langsung ditenggelamkan oleh keluarga Pan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa bersaing dengan keluarga Pan? Semua yang terjadi di sini, selama kamu ditenggelamkan oleh keluarga Pan. Orang-orang di rumah tahu bahwa kamu pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Bab 1222 Semakin banyak Huang Fang Fei berbicara, semakin keras suaranya, seolah-olah dialah yang terluka. Mendengar kata-kata Huang Fang Fei, Luo Cheng masih sedikit khawatir, jika Ye Ling dengan naif membalas dendam dengan keluarga besar Pan karena dia, dia akan berpikir dia bersalah atas dosa besar. Meskipun Luo Cheng dan keluarga Pan memiliki dendam yang tak terbantahkan, tetapi jika balas dendam perlu melibatkan saudaranya yang terhormat, Tian, maka Luo Cheng lebih suka menelannya selama sisa hidupnya daripada membawa masalah apapun kepada Ye Ling Tian. Saudara Tian, kami. Luo Cheng Gang ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Ye Ling Tian. Ye Ling Tian dengan percaya diri berkata kepadanya, jangan khawatir, keluarga Pan tidak dapat membantuku. Huang Fang Fei tiba-tiba tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Ye Ling Tian, dia berkata dengan sangat jijik, betapa banyak katak di dasar ya, tahukah kamu. Seber. Apa kuat keluarga Pan, itu sebabnya mereka berani berbicara di sini. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, selama bertahun-tahun, siapapun yang berani menyinggung keluarga Pan akhirnya dibersihkan, dan tidak ada pengecualian. Alasan mengapa Huang Fang Fei begitu jelas adalah bahwa selain dari beberapa desas-desus, pada kenyataannya, Pan Tian Feng mengambil inisiatif untuk memberi tahu dia tentang banyak situasi. Huang Fang Fei tidak ragu tentang Pan Tian Feng, jadi dalam benaknya, dia selalu memiliki konsep, siapapun jangan berani menyinggung keluarga Pan. Berdasarkan keyakinan inilah Huang Fang Fei mengancam Ye Ling Tian dan mereka bertiga dengan berbagai cara, terus-menerus menguraikan kekuatan keluarga Pan dalam upaya untuk membuat Ye Ling Tian lembut. Huh. Satu mendengar ancamannya, Ye Ling Tian mencibir dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Selama bertahun-tahun, semua orang yang berani mengancamnya dibiarkan tanpa tulang dan tempat untuk dikuburkan. Dorong. 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 Ye Ling Tian mengabaikan Huang Fang Fei, tetapi melangkah maju dan menginjak dada Pan Tian Feng. Pan Tian Feng mengeluarkan erangan teredam, hanya merasa bahwa tulang dadanya akan diinjak-injak. dia selalu dimanjakan dan dicari oleh semua orang kemanapun dia pergi. Bagaimana dia pernah diganggu seperti ini? Pan Tian Feng mengangkat kepalanya dan menatap Ye Ling Tian. Yang menyendiri. Tiba-tiba dia memiliki ilusi bahwa dia seperti orang yang rendah hati. Semut menatap sembilan naga langit. Ye Ling Tian menatapnya dan berkata dengan dingin. Kekasih kecilmu, Huang Fang Fei, berhutang pada saudaraku 8 juta yuan. Sebelum Lai Dabao tidak membayar uang itu, dia telah menggunakan hidupnya untuk membayar hutangnya. Sekarang, apakah kamu akan membayar kembali uangnya, atau akankah Anda membayar kembali? Bayar kembali uangnya, saya akan membayar kembali uangnya, kata Pan Tian Feng dengan aksen yang bocor. Pan Tian Feng segera mengenali pengacara itu, tanpa perlawanan, mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer 8 juta. Meskipun 8 juta adalah jumlah yang besar, itu tidak akan sulit baginya. Pada saat yang sama, dia mengakui kepengecutan di permukaan, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Dalam pandangan Pan Tian Feng, selama dia memulihkan hidupnya, ada kesempatan untuk membalas dendam. Pada saat itu, dia akan menebas orang-orang ini dengan seribu pedang untuk memadamkannya. Kebenciannya. Beberapa pahlawan, karena uangnya telah tiba, bisakah kita pergi sekarang? Pan Tian Feng bertanya dengan hati-hati, dengan nada yang sangat rendah hati. Dia, bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. Kata Ye Ling Tian. Bab 1223 apa? Mendengar kata-kata Ye Ling Tian, Pan Tian Feng mengira dia mengalami halusinasi pendengaran. Huang. Fang Fei datang kepadanya hanya untuk memintanya membantu dan membayar kembali sejumlah besar 8 juta. Sekarang dia telah menyerahkan semua uangnya, mengapa dia tidak bisa pergi? Mungkinkah Ye Ling Tian dan yang lainnya ingin menculiknya? Mengancam keluarga Pan. Pan Tian Feng hanya merasakan ledakan kemarahan, dan itu membakar kepalanya dengan tamparan tiba-tiba. Jika dia tidak ditampar dua kali oleh Wei Lei, dia akan memarahi Ye Ling Tian atas apa yang dia katakan. Sekarang, Tuan Muda yang bermartabat dari keluarga Pan, kapan dia diancam seperti ini? Jika adegan ini menyebar hari ini, wajah Pan Tian Feng pasti akan hilang. Pan Tian Feng saat ini, karena kakinya patah, giginya juga copot. Oleh Wei Lei beberapa, dua luka ini membuatnya menderita sakit parah ini sepanjang waktu. Dia hanya ingin bergegas ke rumah sakit dan mencari dokter untuk membantunya mengatasi luka di tubuhnya, gigi adalah masalah sepele, dan sangat mudah untuk memperbaikinya. Namun, jika kakinya tertunda untuk waktu yang lama, waktu terbaik untuk perawatan akan hilang, Pan Tian Feng benar-benar takut pada dirinya sendiri dan menjadi orang lumpuh seperti Luo Cheng. Sebagai Tuan Muda dari keluarga Pan, keberadaannya sangat dinanti sejak dia masih kecil, tetapi jika dia benar-benar cacat, statusnya dalam keluarga pasti akan merosot di masa depan. Pada saat itu, semua orang yang tidak berurusan dengannya pada hari kerja akan berdiri dan mengin. Jaknya, perbedaan identitas ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh Pan Tian Feng, jadi dia harus buru-buru ke rumah sakit bagaimanapun caranya. Ye Lingtian tidak membiarkannya pergi, yang membuat Pan Tian Feng marah, tetapi setelah menimbang pro dan kontra, dia masih tidak berani marah pada Ye Lingtian. Pan Tian Feng takut pria besar yang berdiri di depannya akan menamparnya lagi. Bocah, apa maksudmu dengan itu? Menahan perut dendam. Namun, bahkan jika dia menanyai Ye Lingtian, dia tidak berani menggunakan nada berat karena takut Wei Lei akan menyerangnya. Sembilan hari ini, Pan Tian Feng tidak tahu dupa apa yang telah dia bakar. Dapat dikatakan bahwa dia menderita bencana. Dia telah hidup selama lebih dari 20 tahun, dan dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Setelah menerima telepon dari kekasih, dia hanya ingin datang dan berpura-pura menjadi pemaksa, menyikat niat baiknya di hati Huang Feng Fei, tetapi Wei Lei mematahkan kakinya tanpa pandang bulu, menyebabkan dia merasakan sakit. Sakit parah akibat patah kaki sama sekali tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, sakitnya seperti sum-sum tulang belakang yang bisa membuat orang gila. Jika bukan karena kemarahan batin Pan Tian Feng, dia pasti sudah koma sejak lama. Bahkan sekarang, dia masih memiliki kesadaran yang sangat jernih, tetapi wajahnya sudah pucat, dan wajahnya berkeringat dingin, dan dia bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Selama dia bergerak, luka di kakinya akan terpengaruh, menyebabkan dia menggonggong kesakitan. Tidak hanya itu, bahkan gigi depannya diremukkan oleh Wei Lei, dan Wei Lei memaksanya untuk menelan giginya ke dalam perutnya. Meskipun rasa sakit di mulutnya tidak sebaik kakinya, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, keringat dingin di dahi Pan Tian Feng meningkat dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. 2. Sekarang dia tidak menginginkan apa-apa selain berharap bahwa seseorang dapat memberinya penghilang rasa sakit, dia akan segera mati. Pan Tian Feng berpikir bahwa dia telah melakukan semua yang diminta Ye Ling Tian untuk dilakukan sesuai dengan persyaratan, dia menghabiskan 8 juta bunga dan dihentikan, apa artinya ini? Bab 1224 di lubuk hatinya, dia memiliki pemikiran yang tidak menyenangkan, karena takut Ye Ling Tian akan mem bunuhnya secara langsung. Jika demikian, dia tidak akan lagi dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan keluarga Pan. Anda mencoba melakukannya. Kaki Anda patah, dan uang itu diberikan kepada Anda, mengapa Anda tidak melepaskan saya? Nada bicara Pan Tian Feng menangis. Huang Fang Fei juga membantu Pan Tian Feng dan berkata, itu benar, uang itu diberikan kepadamu, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Mungkinkah kamu pikir 8 juta tidak cukup? Sekarang, kamu tidak ada hubungannya, lebih baik kamu diam. Ye Ling Tian menatap Huang Fang Fei dengan dingin. Begitu dia melihat tatapan tajam Ye Ling Tian, tubuh Huang Fang Fei tidak bisa menahan gemetar ketakutan, adegan laidabao ditusuk di dahinya dengan sumpit muncul kembali di benaknya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Ling Tian berani membunuh. Apalagi, Pan Tian Feng, sebagai tuan muda dari keluarga Pan, tidak membuat Ye Ling Tian dan yang lainnya merasa terintimidasi. Jika dia seharusnya mematahkan kakinya, dia akan mematahkan kakinya, dan dia tidak menempatkan keluarga Pan sedikitpun. Memikirkan hal ini, Huang Fang Fei merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat berhenti berbicara, dia takut dia akan mengatakan kata yang salah lagi, dan langsung mengikuti jejak laidabao. Meskipun Pan Tian Feng menderita karena membantunya, Huang Fang Fei tidak peduli saat ini, dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. 9. Setelah Sebuah Kalimat Membuat Huang Fang Fei terdiam, Ye Ling Tian menatap Pan Tian Feng, matanya tiba-tiba menjadi dingin, menunjukkan sedikit gigitan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. 8 juta hanyalah hutang antara Huang Fang Fei dan A Cheng. Tapi jangan lupa, masih ada dendam antara keluarga Pan dan A Cheng, yang belum diselesaikan dengan jelas. Ye Ling Tian membaca yang tersirat, mengungkapkan kebencian yang tak terselubuh. Wajah Pan Tian Feng berubah liar, dan gelombang. Besar pecah di hatinya. Meskipun dia sangat ketakutan oleh Ye Ling Tian, dia masih memaksakan ketenangannya, dan dengan sengaja berteriak di bagian atas suaranya. Bocah Bau, apa yang kamu inginkan? Lakukan. Katakan, keluarga Pan saya tidak. Itu menjengkelkan, jika Anda masuk akal, lepaskan saya segera. Kalau tidak, tahun lalu keluarga Pan saya dapat merusak reputasi Luo Cheng, seperti babi dan anjing. Sekarang, selama saya menelpon, saya juga dapat membuat beberapa dari Anda. Rumah di Jianyei, tidak hanya keluarga kaya, tetapi juga jaringan orang yang sangat luas. Apakah itu rumah patroli atau rumah penguasa kota? Ada banyak teman, jika Anda berani menyerang keluarga Pan, Anda pasti akan mati. Kamu memang memiliki beberapa poin. Paksa, tetapi kamu adalah orang luar. Seberapa jauh kamu bisa pergi dengan paksa? Keluarga Pan kami adalah ular di lapangan, bertarunglah dengan kami, kamu masih sedikit lunak. Untuk menakut-nakuti Ye Lingtian, Pan. Tian Feng sengaja mengatakan segala macam ancaman, ingin menggunakan kekuatan keluarga Pan untuk mendekan Ye Lingtian agar menundukkan kepalanya. Haha. Mendengar kata-kata Pan Tian Feng, Ye Lingtian hanya mencibir dan sepertinya tidak setuju. Suasana di dalam kotak menjadi semakin tertekan, dan bau berdarah sebelumnya tampaknya jauh lebih kuat. Dua Huang Fang Fei menggigil. Dengan ketakutan, dan kemudian dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan Pan Tian Feng, dan menemukan alasan untuk melarikan diri. Ye Lingtian menatap Pan Tian Feng dengan matanya seperti kilat. Pan Tian Feng sangat ketakutan sehingga dia merasa seperti anak domba. Disembeli. Di mana anjing dan pria dan wanita itu bersama Li Mingqi. Bab 1225 mendengar pertanyaan Ye Lingtian, Pan Tian Feng segera bereaksi dengan ekspresi garang di wajahnya. Apakah mungkin kamu ingin membalas dendam pada sepupu mu dan Nona Mingqi. Bocah dua, kamu benar-benar makan beruang. Aku tidak, tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Pan Tian Feng, sebagai salah satu tuan muda dari keluarga Pan, selalu memiliki rasa superioritas di dalam hatinya. Jadi ketika dia mendengar pertanyaan Ye Lingtian, dia tiba-tiba bereaksi, Ye Lingtian akan membalas dendam pada sepupunya. Pan Tian Feng tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menjadi musuh keluarga Pan mereka. Dia belum pernah melihat hal. Seperti itu terjadi sejak dia masih kecil. Semua kekuatan atau keluarga yang mencoba menentang keluarga Pan akhirnya dikalahkan. Keluarga Pan terbunuh. Jika bukan karena metode keluarga Pan yang sangat keras, keluarga ini tidak akan mencapai tingkat yang menonjol saat ini. Sebagai anggota keluarga Pan, Pan Tian Feng bahkan memiliki kepercayaan yang lebih membuta dalam keluarga. Terlebih lagi, keluarga Li juga ikut serta dalam insiden menjebak Luo Cheng. Meskipun keluarga Li tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Pan, tetapi mereka tidak jauh lebih tinggi dari keluarga Luo, begitu kedua keluarga ini bergabung, bahkan keluarga kaya lainnya tidak akan berani bersaing satu sama lain. Pan Tian Feng tertawa arogan, dan berkata dengan sangat bangga. Ye Lingtian, kamu mungkin belum tahu, keluarga Pan kami dan keluarga Li bersama-sama sudah cukup untuk berjalan menyamping di Jianyei, bahkan pemilik kota akan memberikan sedikit wajah. Melihat Ye. Lingtian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pan Tian Feng mengira dia takut, diikuti oleh ledakan membual lainnya. Keluarga Pan kami tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki jaringan kontak yang sangat luas di Jianyei. Jika Anda berani melakukan sesuatu pada keluarga Pan, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan bisa makan. Keluarga, begitu mereka merasakannya. Niatmu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk keluarga Pan kita. Kamu adalah pemimpin kecil, bagaimana kamu bisa melawan begitu banyak keluarga yang bergabung, satu pada akhirnya, ini bukan hanya akhir Luoceng. Mendengar kata-kata Pan Tian Feng, Luoceng pasti khawatir, sebagai Jianyei al lokal, dia tahu bahwa kata-kata Pan Tian Feng tidak berlebihan. Keluarga Pan memang sangat kuat. Bahkan bangsawan lokal di Jianyei, banyak yang tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Pan. Alasan utamanya adalah jaringan keluarga Pan. Terlalu luas. Begitu keluarga Pan menghadapi krisis, keluarga dan kekuatan yang dekat dengan keluarga Pan pasti akan membantu. Bahkan jika tidak nyaman untuk mengambil tindakan di permukaan, pasti akan ada beberapa ekspresi di belakang layar. Singkatnya, memindahkan keluarga Pan sama dengan membuat musuh setengah kota Jianyei. Ini adalah hal yang sangat tidak bijaksana, dan itu juga sangat berbahaya. Dalam hal ini, Luoceng tidak ingin menempatkan saudara Tian, yang sangat dia. Hormati, dalam bahaya demi dirinya sendiri. Ye Lingtian datang jauh-jauh ke Jianyei untuk membalaskan dendamnya, tentu saja dia sangat bersemangat, dan dia juga berterima kasih kepada Ye Lingtian di dalam hatinya. Tapi sekarang perkembangannya telah jauh melebihi harapan Luoceng. Ye Lingtian membantunya memulihkan hutang orang lain sepuluh kali lipat, dan Luoceng sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Ye Lingtian akan menyerang keluarga Pan. Meskipun ini untuk membalaskan dendamnya, Luoceng tidak ingin Ye Lingtian mengambil risiko. Lingtian benar-benar dipukuli sampai menjadi debu oleh keluarga Pan, dan Luoceng pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Tentu saja, Luoceng sangat mengkhawatirkan Ye Lingtian, terutama karena dia tidak tahu identitas asli Ye Lingtian sampai saat ini. Momen. Seorang pemimpin tujuh peringkat mungkin adalah pejabat besar di tempat lain, tetapi di kota Jianyei, itu benar-benar tidak cukup untuk dilihat, keluarga Pan menemukan seseorang untuk membantu dengan santai. Diperkirakan gelar resmi dapat menstabilkan Ye Lingtian. Apa yang harus dilakukan Ye Lingtian saat itu? Terima kasih telah menonton!